Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua Bertemu lagi kita pada hari ini dalam acara kuliah WhatsApp yang difasilitasi oleh Pokeri Sweat dengan judul Bagaimana Tip Sehat dan Aktif Selama Berpuasa dengan Pokeri Sweat Tubuh kita terdiri 60-75% itu dari berat tubuh kita adalah air sehingga kita sangat rentan untuk terjadi kekurangan cairan atau dehidrasi Secara rutin air itu keluar dari tubuh kita itu melalui pernafasan kemudian juga penguapan dari kulit, keringat, kemudian juga dari urin dan juga dari buang air besar Pada kondisi asupan cairan yang berkurang atau pengeluaran yang lebih banyak misalnya olahraga yang lebih berat atau kita dalam kondisi puasa seperti saat ini kondisi kekurangan cairan itu akan menjadi lebih besar resikonya dalam keadaan kita berpuasa tentu kebutuhan cairan asupannya itu terbatas di saat siang hari namun kita masih punya saat malam hari setelah berbuka puasa sampai sahur itu kesempatan untuk menyisi kebutuhan cairan dan juga ion tubuh kita memang akan berupaya untuk mengatasi keseimbangan cairan tadi dengan urin kita nanti akan menjadi bertambah pekat kemudian juga mulut kita terasa kering karena produksi air liur atau air ludah itu akan berkurang normalnya kebutuhan cairan kita dalam satu hari itu adalah 2.500 ml atau 2,5 liter dimana 1,5 liter kita peroleh dari minuman dan selebihnya itu dari hasil metabolisme dan makanan dan keluarnya juga lebih kurang sama namun pada saat berpuasa ini juga sebenarnya akan terjadi hal yang sama sementara bedanya adalah kesempatan kita untuk mengisi cairan ke dalam tubuh itu hanya pada saat tidak di siang hari jadi pada saat setelah kita berbuka puasa disitulah kita boleh untuk disitulah kita boleh mengisi cairan jadi di saat malam hari siang hari tentu tidak boleh sehingga kalau ada kekurangan input cairan terutama pada malam hari berbuka puasa yang mungkin terburu-buru tidak sempat banyak minum kemudian tidak sahur pula lagi tentu ini akan menyebabkan kita kekurangan cairan atau mengalami dehidrasi karena yang keluar akan tetap sama ini yang menyebabkan kita menjadi dehidrasi ketidakseimbangan antara asupan yang masuk dengan cairan yang keluar jadi misalnya kita dalam kondisi tidak ada cairan yang masuk kita tetap beraktifitas tentu akan mengalami kehausan misalnya ini si Donald Duck dalam keadaan dia berada di padang pasir tidak ada air sama seperti kita kondisi berpuasa kemudian atau seperti Simpsons ini yang dia sangat aktif berolahraga sedang maraton ini juga keringatnya tentu akan lebih banyak cairan yang keluar melalui keringat atau saat kondisi panas teri penguapan dari dalam tubuh itu menjadi banyak atau pada saat kita diari ini juga bisa menyebabkan kita mengalami dehidrasi nah gejala dehidrasi itu tergantung daripada tingkat cairan yang keluar jadi kalau hanya kekurangan 1-2% cairan dari yang seharusnya kita hanya merasa haus lemah dan lelah kemudian semakin banyak cairan yang keluar atau dehidrasi yang terjadi maka kita akan menjadi sulit konsentrasi sehingga gangguan pada keseimbangan dan bisa sampai pingsan pada kondisi yang ekstrim tentu akan bisa menyebabkan kematian nah tubuh kita tentu akan mensensor akan menandai kalau terjadi kekurangan cairan akan muncul rasa haus sehingga haus itu adalah merupakan respon tubuh terhadap kurangnya cairan di dalam tubuh kita selama berpuasa tentu asupan di siang hari berkurang kita merasa haus namun kalau kita cukup asupan cairan yang tepat selama malam hari setelah kita berbuka puasa sampai menjelang imsak pada saat sahur tentu kecukupan cairan ini bisa dipenuhi sehingga aktivitas kita juga akan berjalan seperti biasa tanpa ada keluhan yang berarti nah tentu sangat baik sekali kalau kita berkecukupan minum air jadi asupan air yang cukup ini akan meningkatkan daya ingat dan suasana hati moodnya akan bagus kemudian badan juga akan terjaga baik kinerja kerja dan olahraga kemudian buang air besar menjadi lancar dan juga berkeming juga lancar namun apakah cukup hanya air saja ternyata ada beberapa jenis cairan yang kita kenal jadi kalau kita hanya minum air murni saja ada air yang dia air murni benar-benar air murni itu dia masuk dalam apa namanya dalam kategori cairan yang hipotonik jadi kosmolalitasnya itu rendah nah kalau kita mengkonsumsi air murni ini maka nanti akan terlalu banyak air yang akan masuk ke dalam sel sehingga sel itu menjadi bengkak sel-sel itu menjadi bengkak menggembung sehingga nanti akan juga bisa menjadi pecah disini kita lihat juga sel-sel darah merah kita kalau diberikan air yang hipotonik atau air murni itu juga dia akan bengkak sehingga ini nanti proses di dalam sel tadi juga tidak berlangsung baik nah sebaliknya kalau kita mengkonsumsi air yang hipertonik contohnya misalnya kita minum air garam atau air laut nah ini dia osmolitasnya tinggi yang terjadi adalah justru air dari dalam sel itu akan tersedot keluar jadi bukan air yang masuk ke dalam sel tapi air yang di dalam itu tersedot keluar karena yang di luar sel lebih pekat nah sehingga kita akan menjadi semakin haus dan juga sel akan tentu rusak kita lihat juga sel darah merah itu sudah mengkriput ya karena dia tersedot cairannya oleh air garam tadi nah yang paling baik adalah air yang isotonik karena dia mengandung ion dan juga pH-nya cukup mengandung partikel-partikel yang misalnya ada di situ garam dan gula dengan komposisi yang tepat sehingga osmolitasnya pas dan itu setara antara luar sel dengan di dalam sel sehingga air yang masuk air yang keluar itu seimbang sehingga akan terjaga kondisi kelembapan dan air yang ada di dalam sel tadi dengan baik sehingga sel kita akan tetap berfungsi dengan baik jadi di sini cairan yang isotonik itu adalah yang paling baik dan yang paling penting untuk kesehatan sel kita dan juga untuk kesehatan tubuh kita nah jadi untuk supaya bisa tetap fit dan aktif selama kita berpuasa jadi kita punya recovery time yaitu antara maghrib sampai dengan imsa nah di sini kita harus cukupkan asupan cairan dan juga ion yang mungkin hilang pada saat siang hari kemudian dalam waktu kita beraktifitas tarawi atau tahajud atau iktikaf sempatkan kita juga di situ mengkonsumsi cairan terutama cairan yang isotonik yang mengandung ion dan juga energi tadi nah untuk terhindar dari dehidrasi selama kita berpuasa tentu tetap harus asupan makanan yang tepat pada saat sahur dan berbuka konsumsi buah dan sayur diperbanyak kemudian cairan dan ion itu harus cukup pada saat kita sahur dan berbuka dan kemudian hindari minuman berkafein karena ini akan meningkatkan produksi kemih atau produksi urin sehingga cairan akan lebih banyak keluar kalau kita minum minuman yang berkafein seperti teh, kopi, atau minuman bersoda jadi kalau kita sudah ada kebiasaan untuk minum minuman berkafein itu boleh dikonsumsi pada saat berbuka karena kita akan mengkonsumsi banyak cairan di malam hari tapi kalau pada saat sahur sebaiknya kita kurangi atau hindari minuman berkafein karena nanti kita akan lebih banyak berkemih dan keluar banyak cairan lewat urin demikian yang mungkin saya bisa sampaikan mudah-mudahan ini bisa membuat kita tetap sehat dan semangat selama menjalani sisa hari-hari kita selama bulan Ramadan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan kita tetap bersemangat mengisi hari-hari dan juga malam-malam Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari lagi untuk tahun ini mudah-mudahan kita bertemu kembali pada Ramadan yang akan datang demikian yang bisa saya sampaikan bilahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati